Hai assalamualaikum Hai semuanya setelah kegiatan hari ini pagi ini ma mau masak ini udah ma siapin sebelumnya ini ada ikan dencis masih ada sewadah lagi yang ma beli di pasar gudang lelang waktu itu jadi ma habisin aja nah jadi untuk ikan ini ma tumis aja ya ini ada bong merah bong putih dan percabean nanti tinggal diiris-iris aja terus untuk sayurnya di sini ma mau bikin sayur santan ini udah ma potong-potong ada tahu mateng ya tahu kuning yang mateng terus ada tempe juga dan nanti dicampur sama wortel nah terus ini ada untuk bumbunya ya ini ada bawang merah bawang putih terus pakai kemiri juga terus Enggak deh enggak pakai kemiri lupa mah karena santannya udah kental jadi enggak usah pakai kemiri cuman ditambahin sama daun salam aja Nah untuk bekalnya mbak Erin ini memang sengaja sedikit ya karena cuman mbak Erin doang nanti yang bau bakal ini jadi itu ada bakso terus ada toge dan untuk bumbunya nanti cuman dirisin bawang merah sama bawang putih yang segini terus ini dia untuk santannya ini mah pakai seperempat jadi makanya mah nggak pakai kemiri ini udah kental banget dan terakhir ada telur seperti biasa untuk telur ini di dadar aja nah udah ya ini ini bahan-bahannya udah siap tinggal ini mah iris-iris aja sambil nunggu air mateng disini kan Mas setiap subuh pasti masak air untuk mandinya anak-anak Nah tungkunya kan cuma nyala satu yang satunya nggak bisa nyala lagi jadi ya udah kita gantian gitu bergilir ya yang pertama masak air baru dia nanti masak untuk sarapan terus masak untuk bekal ini udah mah iris-iris bawang merah bawang putihnya untuk bumbu apa namanya bumbu santan juga mah iris-iris aja ya tadinya sih pengen di blender gitu tapi enggak jadi yang pertama masak telur dadar dulu nah udah mateng lanjut yang kedua ini ini mah masak bau merah bumbu putih ditumis campur daun salam ya nggak ada sereh jadi ya udah daun salam aja nah ini masak yang untuk santannya ya sayurnya ini mah kasih air secukupnya terus tambahin ketumbar sama lada sedikit dan ini kasih garam terus kaldu jamur sama gula pasir masak sampai mendidih kalau udah udah mendidih tinggal dimasukin aja santannya ini santan masih pernah di freezer ya jadi masih agak-agak beku itu nggak papa semplungin aja nah nanti kalau udah mendidih terus tinggal masukin aja ini tahu sama tempe nya terus wortel nah ini masak sampai sayur mateng terakhir kalau udah mateng taburin bawang goreng Alhamdulillah ya terus menu yang selanjutnya disini mah mau goreng nugget dulu jadi tambahannya nugget ya cuman goreng tiga aja ini cukup lanjut mah goreng ikan nah ini karena juga mah gorengnya nggak terlalu garing-garing banget ya karena nanti mau ditumis juga jadi kayak ya sesuai selera aja lah mah lebih suka kalau goreng ikan itu nggak terlalu garing nah udah mateng angkat ini sebenarnya mah dua kali goreng ya terus lanjut ini mah mau masak ikannya ditumis bawang merah bawang putih terus cabe untuk cabe rawit merah mah iris-iris tapi untuk cabe rawit yang hijau biar utuh kayak gitu aja terus tambah air sedikit kasih garam kaldu jamur terus gula pasir saus tiram kasih kecap manis sedikit nah ini tinggal cempulungin aja ikan yang udah digoreng tadi masak sebentar atau sampai meresap gitu tapi sebenarnya untuk ikannya udah dipakein bumbu ini ya bumbu marinasi bumbu race ikan jadi udah berasa lah ya ikannya ya Oke ini aduk-aduk dan masak sampai mateng terakhir ini memasak togeknya tadi ya untuk bekelnya mbak Erin tinggal tumisin bawang merah bawang putih ini ini kegosongan ya nggak apa-apa lah ya masukin bakso yang udah diris-iris masukin togek dan ini kasih garam kaldu jamur gula pasir nah ini aduk-aduk sebentar udah ya jadi Alhamdulillah untuk menu kali ini sat-sat-sat-sat ini ada berapa menu tadi tuh ya empat atau lima oke lah ini pokoknya oke lanjut nah disini mah lagi keluar sama Ade Al jadi mah mau belanja dulu kebutuhan rumah ada beberapa yang udah abis nah seperti biasa Ade Al tuh kalau jalan kesini ya pasti aja ngambil bunga suka banget Ade Al ini metikin bunga ini nih katanya ini untuk ibu Masya Allah makasih ya Ade Al ini makasih lagi ke Ade Al biar dipegang sama dia oke terus kita mau belanja di Alfamart jadi sekarang ini belanjanya nggak mesti harus nunggu pas suami pulang kerja ya bisa belanja sendiri biasanya kan mah kalau belanja itu dulu ya masih di rumah yang dulu itu pasti nungguin pak suami pulang kerja malem dan kalau belanja itu sukanya di vitrinov kalau di Alfa itu jarang banget karena di vitrinov itu kan lengkap ya kayak ada bawang goreng ada bumbu dapur segala macem tuh lengkap nah kalau belanja bulanan juga sama ya lebih sering waktu itu di vitrinov gitu memang banyak waktu itu yang nyaranin di Alfa banyak promo segala macemnya ya jadi pak suami itu kalau udah satu tempat udah satu aja dia tuh nggak mau kayak pindah-pindah tempat gitu loh kayak capek apalagi udah malem kan kalau belanja kan mah sukanya malem jadi ya udah tujuannya mau ke mana mau ke vitrinov ya udah ke vitrinov aja gitu jadi nggak usah mampir-mampir ke yang lain makanya kayak ke Alfa Indo itu jarang banget nah kalau sekarang nih udah tinggal di kemiling jadi bisa sering-sering ke Alfa ya memang banyak yang promo kayak sabun gitu segala macem itu ya minyak goreng itu banyak yang promo disini kalau belanja di atas 50 gitu ya terus juga lebih sering ke Chandra juga ya ke Super Indo jarang waktu itu baru sekali ya ke situ nah ini mah belanja yang sekiranya abis di rumah tadi mah beli sabun sabun cuci baju mah ambil yang soklin tadi ambil tiga terus lanjut ke peremian mak itu mau beli indomie goreng yang biasa ternyata abis ya adanya yang jumbo jadi ya udah tadi tuh ambil yang jumbo berapa biji gitu ya terus nyoba yang warna biru nah terus udah ambil mie rebus juga tadi dan ini mah coba mie rebus yang hijau yang soto apa tadi ya lupa nyoba dua terus mah juga ini mau nyoba hembody ya Allah terakhir rumah itu pakai hembody waktu gadis semenjak nikah nggak pernah lagi pakai hembody ya Allah pengen ngerasain saya pakai hembody lagi terus tadi ada yang ambil jajanan satu dan mah tadi ambil apa tadi ya lupa saya oh gula udah ambil gula terus ambil kecap nah jadi ini aja yang mah belanjain tapi sebenernya tadi pas dikasih itu ditawarin ya ada yang lagi hemat sabun cuci piring terus sabun mandi terus juga minyak goreng 28.000 minyak goreng 2 liter nah jadi lumayan banget ya potongannya terus lanjut yang memampir kesini dulu ini tuh mah mau beres-beres lagi part berapa ini beres-beresnya ya part 5 ya part 5 atau part 6 lah lupa lah ya pokoknya part sekian ini dimulai dari beresin di area meja tv ini perkabelan ini ruwet banget ngeliatnya memang ada yang saranin beli apa gitu ya beli ini beli itu atau penutup kabel kali ya cuman kita akalin aja untuk saat ini jangan beli-beli dulu jadi kita akalin gimana caranya biar nggak beli tapi nggak kelihatan berantakan akhirnya ini mah ulang lagi ya untuk kabelnya nih mah cabut-cabut lagi terus ini mah susun lagi yang sekiranya tidak saling ruwet-meruwet saling silang-menyilang ya yang bikin ruwet ini adalah kabel PS sama kabel antena jadi semuanya udah mah selip-selipin insya Allah aman lah ya ini nggak asal beruk-beruk-beruk tapi udah mah iket-iket gitu loh pokoknya nggak inilah nggak 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 gimana-gimana terus terakhir udah mah iketin itu antena jadi mah selipin dibalik meja nah alhamdulillah ya udah lumayan kan begini daripada yang tadi semraut banget jadilah seperti ini ya kita nggak usah beli-beli lagi beli ini itu ini itu kan oke udah rapi lah menurut diriku lanjut ke kamar belakang kamar diriku ini mah lagi maku-makuin sebenarnya kemarin ada ma online yang komen sayang ma dindingnya dipaku cuman mau gimana ya kan ini bingkai-bingkai foto pajangan kalau nggak dipaku dindingnya mau pasang dimana jadi ya nggak apa-apa kita kita relakan dindingnya bolong-bolong terus udah ya tadi ya itu foto pernikahanku foto kerahmat matur di kamar aja daripada merusak pemandangan di ruang tamu hahaha jadi taruh kamar aja nggak berfaedah juga ada di ruang tamu ya hahaha oke lanjut kita ke dapur nah ini mah mau susun-susun apa namanya ini ya wadah food prep wadah-wadah plastik mah pikir taruh sini aja lah ya soalnya kalau tadi kan mah taruh di ini ya ya wadah-wadah plastik ini taruh di meja taruh di lemari piring nah tapi mah pikir ini kalau mau taruh kayak stok-stok belanja bulanan nih di atas kompor sini nanti takutnya mateng mau taruh mie instan di atas sini terus taruh gula takutnya nanti gulanya jadi karamel mie instannya jadi mateng soalnya itu kan masak ya disitu dan seringnya tuh panas loh lemarinya itu karena nggak ada penghalang atau kayak penyedot asapnya jadi asap masakan panas masakan tuh kan langsung ke atas ke lemari nah memang panas memang itu udah udah suka kalau masak itu kan pasti suka megang lemari itu kan yang bagian bawah makanya kalau mau naruh bumbu-bumbu di atas kompor situ kayak gula kopi teh tuh jangan naruh bumbu jangan naruh bumbu-bumbu di atas kompor situ lebih baik naruh bumbu-bumbu di lemari yang di atas wastafel nah itu aman ya nggak kena panasnya masakan makanya pertama jangan taruh inilah yang makanan-makanan di sini yang lebih aman kayaknya toples-toples gitu ya wadah-wadah food prep nah ini nggak papa nih ya agak-agak anget di sini ya nggak mateng juga nggak jadi mau pikir untuk di lemari piring baru deh mas simpen kayak stok bulanan gula minyak emis segala macem kan nggak kena panas ya oke udah nih oh ya terakhir ini nggak tahu ini kotak apa nih kotak bekalnya punyanya teh popi nih sebenarnya bagus nih tapi nggak pernah dipakai buat anak-anak aja kali ya udah selesai Alhamdulillah beres-beres singkatnya ya nah jadi ini isinya sebenarnya pasti masih banyak lagi wadah-wadah food prep wadah-wadah plastik di kontrakan soalnya kan masih mau pakai ya Nah jadi kalau kurang lebih seperti inilah ya isi lemarinya tuh yang bagian atas yang belum bisa mau bersihin soalnya nggak nyampe diriku ke atas itu jadi kayaknya sih nunggu Pak suami aja kali ya Ya Allah entah kapan kau nungguin Pak suami ini jangan berharap cepet-cepet gitu ya kemarin kemarin mau minta tolong om tukang lah lupa saya lagi yang juga om tukangnya pulangnya udah malem kan kemarin terakhir kerja jadi kayak ya udah lah nggak keinget gitu nantilah nunggu Pak suami tapi ya sabar-sabar aja kalau mau nungguin Pak suami yang yang gerak ya harap maklum kita nunggu hidayahnya itu pasti lama lanjut ke kamar disini ma mau beresin lemari karena kita kan masih ngontrak baju-baju juga masih dipakai dikontrakan jadi belum bisa dibawa kesini ya yang bisa dibawa kesini tuh kayak yang dikarungin ini ada kayak sepre-sepre sarung bantal sarung guling gitu loh terus sarung-sarung sholatnya Pak suami nah ini masih aman lah ya kalau mau bawa kesini gitu karena ini kan nggak kepake ada dikontrakan 12 biji aja udah cukup nah nanti tinggal yang di bagian atas sama tengah itu bajunya anak-anak insyaallah cukup nah udah selesai beres-beresnya ini matiin kipas matiin tv mari kita pulang luar lagi hujan ya makanya tadi mah pinjemu kena nyambah erin untuk dipakai ADL biar nggak kena hujan kepalanya oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini makasih udah nonton sampai ketemu lagi Assalamualaikum